Sedara kita beralih ke informasi pencabulan yang dilakukan oleh seorang ibu muda. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi membuka posko aduan bagi warga yang anaknya menjadi korban pelecehan seksual ibu rumah tangga. Warga bisa melapor ke posko aduan atau dapat melapor melalui nomor call center Polda Jambi yang telah disampaikan kepada masyarakat jika ada anak atau anggota keluarga mereka yang menjadi korban pelecehan. Hingga saat ini polisi terus melakukan penyidikan terhadap pelaku dan saksi lainnya. Polisi juga telah menyita satu unit telepon seluler milik pelaku. Polisi menangkap ibu muda ini pada Sabtu 4 Februari dini hari di rumah orang tuanya di daerah penyengat rendah Jambi. Polisi pun dengan cepat menetapkan status unita sebagai tersangka kasus pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur. Sampai saat ini kami sudah menyampaikan nomor telepon kepada masyarakat di sana dan kita aktif. Kita sangat aktif komunikasi dengan lingkungan di sana. Dari mulai RT, keluarga korban. Jadi kalau memang ada informasi, perasaan pasti menyampaikan kepada kami. Dibuktikan di hari Minggu saat kita melaksanakan olah TKP, mereka menyampaikan ada enam dan kita respon. Kita menjatuhkan untuk kita minta mereka diambil keterangan dan observasi.